Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara Kali ini saya akan membuat Bolu kukus kurma Karena di bulan puasa ini Pasti banyak sekali stok kurma Jadi saya inovasikan menjadi bolu kukus Untuk bahan-bahannya adalah 10 buah kurma diambil bijinya 8 sendok makan tepung terigu Ini 8 sendok makan yang peres Jangan munjung 4 sendok makan gula pasir 1 butir telur 4 sendok makan minyak goreng 3 sendok makan air hangat Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda Dan setengah sendok teh garam Vanili nanti pakai setengah sendok teh juga Boleh pakai vanili cair atau vanili bubuk Dan 1 saset kental manis putih Sebelum kita mulai membuatnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan klik tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Dan juga jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Pertama panaskan kukusan terlebih dahulu Kemudian kita siapkan wadah Kita akan kocok telur dan gulanya Ini kita kocok menggunakan whisk Seperti ini sudah berwarna pucat Oh iya sebelumnya Kita akan hancurkan Bisa dilumat dengan karbu Atau misalnya bisa di blender Ini akan kita hancurkan dengan blender Dan ditambahkan dengan sedikit air Seperti ini Kita sisihkan Kemudian ini kita akan Masukkan Tepung terigu Baking powder Baking soda dan garam Kita aduk kembali Dan kita tambahkan vanili Ini setengah sendok teh saja Kemudian kita akan tambahkan dengan Susu kental manisnya Ini saya akan larutkan dulu Kedalam 3 sendok makan air Ini akan kita campurkan Sedikit-sedikit dulu Kita aduk Kemudian ini kita tambahkan kurma Kita aduk menggunakan spatula Sehingga tercampur rata Kemudian terakhir kita tambahkan minyak Kita aduk kembali Kemudian kita siapkan loyang Dan kita olesi dengan minyak Dan kita masukkan adunan Dan kita masukkan adunan ke dalam loyang Kemudian kita ratakan seperti ini Dan ini siap untuk kita kukus Kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Ini gunakan api yang kecil ke sedang saja Kurang lebih selama 20 hingga 30 menit Setelah kurang lebih 20 hingga 30 menit Kita keluarkan loyang dari kukusan Ini pastikan sudah tidak ada yang lengket Dan kita dinginkan sebentar Setelah kita keluarkan dari cetakan Dan hasilnya seperti ini Ini akan kita coba iris Dalamnya seperti ini Empuk dan lembut Dan terlihat kurmanya Dan ini cocok sekali untuk kudapan saat buka puasa Dan ini dia Bolu kukus kurma Selamat menikmati Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton